Viral pasangan tertipu agen cukup membuat geram. Sebelumnya terdapat unggahan menunjukkan dua wisatawan yang merupakan pasangan mengeluhkan atas tindakan penipuan menimpannya. Mereka telah tertipu oleh salah satu agen perjalanan Labuan Bajo. Tak lama video itu pun viral di media sosial dan tak sedikit warga net yang geram atas penipuan tersebut. Dalam video terdapat pengakuan bahwa mereka telah kena tipu oleh akun Instagram Komodo Experience, salah satu agen perjalanan yang menawarkan trip ke Labuan Bajo. Setelah tiba waktunya agen wisata tersebut tidak datang untuk menjemput ketika mereka sampai di Labuan Bajo. Bahkan pihak agen wisata beraklasan bahwa saat itu tidak ada kapal. Parahnya selain tidak kunjung datang menjemput sesaat mereka sampai di Labuan Bajo, agen tersebut belum mengembalikan uang pembayar mereka. Menurut informasi sebelum kejadian viral pasangan tertipu agen ini, agen tersebut sebelumnya sudah viral dengan kasus yang sama. Tak disangka dua wisatawan ini bukanlah korban perdana penipuan agen tersebut. Pria ini bahkan mendapatkan sejumlah pesan dari warganet. Banyak warganet yang menyatakan bahwa agen tersebut kerap melakukan penipuan. Selain tidak menjemput juga takrifun uang pembayaran, beberapa orang mengirimkan tangkapan layar pesannya dan memberitahukan tentang penipuan agen tersebut. Sayangnya setelah video tersebut viral di media sosial, tidak ada tindakan agen travel Labuan Bajo juga tidak tertangkap. Pasangan suami istri ini berharap agar pengakuan tersebut viral, sehingga tidak ada korban lagi seperti mereka agar semua orang tahu dan agen tersebut kapok dengan tindakannya. Setelah video tersebut viral, pihak agen wisata telah memberikan klarifikasi dan mengembalikan uang mereka yang sudah bayar. Akhirnya kedua belah pihak telah berdamai dan masalah terselesaikan dengan baik. Oke, oke, saya sangat mengucapkan terima kasih buat Kak Dita sudah mau bertanggung jawab, Kak. Cuman berarti kita pastikan supaya next, supaya next kalau ada orang lagi dipastikan jangan sampai terulang lagi aja. Terima kasih banyak ya, Kak Dita. Oke, saya akan upload videonya abis ini ya. Bahkan klarifikasi tersebut telah terunggah waktu lalu oleh pasangan suami istri tersebut melalui akun TikTok. Suami istri tersebut bernama Kelly dan Digo dengan nama akun adpasangan.couple. Dalam unggahannya, ia mengucapkan terima kasih kepada pihak agen komode experience yang mengembalikan uang mereka. Masalah tersebut selesai dengan baik-baik melalui mediasi antara keduanya. Pihak agen travel mengungkapkan bahwa kejadian tersebut karena ulah salah satu karyawan yang ternyata kabur membawa uang perusahaan. Pihak agen juga mengucapkan terima kasih bahwa sahanya mereka dapat mengetahui adanya penipuan dari viral pasangan tertipu agen karena seorang karyawannya tersebut. Hal ini karena ia lalai dalam mengawasi karyawannya.